Intro Pemirsa Guberdur Jawa Timur Koviva Indar Parawansa memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Sabtu pagi. Dalam upacara ini, Guberdur menyampaikan pentingnya peran santri dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Atas peran itulah, Presiden Jokowi Dodo melalui Kepres No. 22 tahun 2015 menetapkan Tagal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap santri dalam merebut kemerdekaan. Guberdur berharap, ke depan para santri terus membangun keunggulan akhlak, keunggulan sumber daya manusia, kuatnya karakter diiringi penguasaan ilmu dan teknologi, responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perspektif santri itu seolah-olah pada pembelajaran agama. Padahal tidak. Kalau sekarang OPPOB, kenapa tadi juga ada penghargaan Gerbasuki Mawabeyok untuk OPPOB? Karena memang gerakan ekonomi santri juga sudah keluar. Guberdur Kofifah menyerahkan sertifikat Solawat Badar sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia kepada ahli warisnya Kiai Haji Ali Mansur Siddiq. Guberdur juga menyematkan lencana penghargaan Gerbasuki Mawabeyok kategori emas kepada Kiai Haji Asep Syaifuddin Kolim, selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Umah atas keberhasilannya dalam meningkatkan prestasi santri di bidang akademik berbasis Pondok Pesantren, serta lencana Gerbasuki Mawabeyok emas kategori perak kepada Mas Purnomo Hadi, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM tahun 2017-2021, atas keberhasilannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ponpas di catim melalui program Buan Pesantren One Product atau OPPOB. Peringatan hari santri ini juga dimeriahkan kira piala bergilir dari para kafilah catim yang berhasil meraih juara umum MTK tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Dewi Imro Atin, CTV